Hai apakah anda tahu kunang-kunang bagi yang belum tahu kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang akan terlihat jelas saat malam hari kalau ada ceritanya cahaya itu bukan berasal dari listrik apalagi dari PRN melainkan berasal dari jat-jat kimia yang ada di dalam perut si kunang-kunang cahaya pada kunang-kunang berasal dari jat seperti magnesium oksigen kalsium dan jat kimia alami yang bernama luciferin saat bercampur jat kimia tersebut akan bereaksi dalam perut kunang-kunang dan menghasilkan cahaya yang indah di kegelapan malam cahaya disebut ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510 sampai 600 nanometer dengan warna yang beragam seperti merah kuning atau hijau jadi apa bedanya antara cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang dengan cahaya yang dihasilkan oleh bolam lampu tentu berbeda bolam lampu cenderung menghasilkan panas saat dia menyala sementara kunang-kunang cahaya tidak menghasilkan panas alias disebut cahaya dingin itu bisa terjadi karena kunang-kunang mengandung reaksi kimia untuk menghasilkan cahaya pada perutnya cahaya pada kunang-kunang juga terbilang efisien karena semua energi yang dihasilkan berubah menjadi cahaya fungsi cahaya pada kunang-kunang ibarat kata kunang-kunang jantan menyalakan lampu untuk menarik perhatian si betina sementara kunang-kunang betina menanggapi sinyal itu dengan menyalakan lampu mereka terkadang kunang-kunang betina rupanya lebih tertarik pada jantan yang dapat menyalakan lenteranya dalam durasi yang lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati